Kawanan perampok terekam kamera pengawas atau CCTV saat melakukan aksi kejahatan di beberapa bank di Jombang, Jawa Timur. Kawanan perampok ini selalu mengincar nasabah bank yang baru saja selesai bertransaksi di bank. Polisi telah menungkap dua pelaku dan satu diantaranya terpaksa ditembak mati. Seorang perampok melakukan aksi kejahatan pada salah seorang nasabah bank. Di Sidoarjo, Jawa Timur dan terekam kamera pengawas atau CCTV. Tak hanya satu lokasi, kawanan perampok juga melakukan aksi kejahatannya di salah satu pabrik di kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur awal Agustus lalu. Berbekal rekaman kamera CCTV, polisi berhasil menangkap dua pelaku. Namun, empat pelaku yang ada dalam video rekaman melarikan diri. Dua pelaku yang ditangkap bernama Muzamil dan Munir. Pelaku Muzamil ditangkap di rumahnya di bangkalan Madura, Jawa Timur. Sementara pelaku Munir terpaksa ditembak mati oleh polisi karena melawan dan mencoba kabur saat ditangkap. Menurut polisi, kawanan perampok ini dikenal sadis dan tidak segan-segan mengajam korban saat melakukan aksi kejahatan. Tercatat, sudah ada tiga tempat yang mereka rampok, yaitu perampokan pabrik di kawasan Krian, perampokan nasabah bank di Jalan Pahlawan dan Mongin Sidi, Jawa Timur. Menurut pelaku Muzamil, ia menerima uang hasil rampokan hingga puluhan juta rupiah. Kepada polisi, pelaku juga mengaku uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarkannya. Pelaku ini merupakan sindikat pelaku pencurian dan kekerasan dengan sasaran para nasabah bank. Yang mengambil uangnya di bank dan mereka berasal dari pelaku ini adalah kelompok dari Medura. Dari tangan pelaku, polisi menyita dua unit sepeda motor, helm dan uang hasil rampokan, serta sebilas senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam para korban. Akibat perbuatannya, pelaku Muzamil kini mendekam di tahanan Mapol Resta, Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku akan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam tujuh tahun penjara. Sementara polisi hingga kini masih mengejar empat pelaku perapokan yang melarikan diri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ihwan untuk CSI, RTV.